Pembelajaran mengaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Putra Putri Al-Ikhlas Langon Jepara, Jawa Tengah. Metode Ibtidai yang ditulis dan dikembangkan oleh pengasuh PONPS mengajarkan bagaimana membaca Kitab Kuning secara mudah. Karena dipadukan antara bahasa Jawa, Arab, dan bahasa Indonesia sehingga para santri lebih mudah memahaminya. Untuk itu di dalam materi Ibtidai ini pembelajaran Kitab Kuningnya ada yang memakai bahasa Jawa seperti pesanan-pesanan di Jawa dan ada yang memakai bahasa Indonesia dengan lengkap target dan cara maknanya seperti pesantren memaknai Kitab Kuning. Sehingga dengan harapan bahasa Indonesia itu akan lebih cepat dikenal membaca Kitab Kuning dengan bahasa nasional. Menurut para santri, dengan metode Ibtidai ia lebih mudah menyerap makna dalam Kitab Kuning. Menurut saya lebih mudah Dewa, dan sebuah halnya lebih mudah buddhistah. Lebih mudah istirahnya karena metode yang dipakai dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu seperti apa? Bahasa Jawa. Ya dari saya, hal kesannya dari mempelajari Ibtidai itu Kitabnya lebih mudah untuk memahami ilmu-ilmu Nahu dan juga keterangan-keterangan yang ada isinya dari kitab-kitab salah, lebih mudah dari yang lain. Jika biasanya belajar Kitab Kuning menggunakan metode menghafal, tidak bagi pembelajaran di PONFES ini.